Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membuka leader public talk and press conference APBN Kita Regional Jawa Timur di Ruang Panjalu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN, Kediri, Rabu, 29 Maret 2023. Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peranan APBN yang optimal saat ini dipengaruhi kebijakan fiskal. Berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat, mengenai hal tersebut pemerintah Kota Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut, ujar Mas Abu, Sapaan Akrab Wali Kota Kediri. Dijelaskan, sejak 2015 Pemkot Kediri bersama Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri dan stakeholder terkait serius untuk mengendalikan inflasi. Pemkot Kediri mendesain APBD untuk bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya, seperti, dengan memberikan biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga di Kota Kediri stabil serta menjaga ketersediaan barang dan stoknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau. Alhamdulillah sampai ini kita bisa kendalikan, kita sediakan anggaran di perencanaan APBD, sampai bulan Februari tahun 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen, jelasnya. Pemkot Kediri telah mengimplementasikan berbagai program, tahun ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini mengacu pada tema RKP 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya arahan Presiden Jokowi pada seluruh Pemda untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Pemerintah Kota Kediri memprioritaskan belanja produk UMKM dan produk yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri, TKDN, tinggi. Untuk penanganan kemiskinan Pemkot Kediri menjalankan berbagai program kegiatan, di antaranya, bantuan modal, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan penataan iklim investasi dengan kemudahan perizinan.